Pemirsa dua orang pelaku penjamretan di Kroyok Masah akibat melakukan penjamretan di sekitar Mal Jantos beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, untuk mengelabui Masah, satu orang pelaku turut mengeriaki maling terhadap temannya. Aksi dua orang pelaku penjamretan di Simpang Jantos yang nekat melakukan pencurian berhasil digagalkan oleh warga di sekitar Simpang Jantos. Pada saat diteriaki maling, para pelaku berusaha kabur meninggalkan sepeda motornya. Namun, ketika berlari, pelaku justru masuk ke permukiman warga yang berada di Kampuntur. Untuk mengelabui Masah, seorang pelaku nekat ikut mengeriaki temannya jamret. Saibudin, salah seorang warga yang turut mengamankan pelaku menyampaikan bahwa pelaku tersebut membawa senjata tajam berupa pisau. Dirinya juga sempat terkena sabetan pisau pelaku di tangannya. Nggak ngerti banget kejadian persisnya lokasinya di mana. Yang jelas pelarian dia, gang buntu ini pas ketemu naas dia di sini. Mungkin kejadiannya sekitar 20 meter dari lokasi penangkapan. Kita nggak tahu kan. Jadi, pas dia lari, pas lagi naas dia, batas 20 meter lokasi kejadian sana. Nah, awal abang mengetahui ada jamret ini, bang? Terima kasih anak-anak-anak. Terus? Anak-anak kecil. Saya mau tak mau, sepontanitas, emosi timbul, saya kejar. Dapat satu, satunya masih lari. Cuma, setelah saya teriak maling dikepung sama warga. Satu sudah diamankan warga kan, terus yang satu lagi baru saya kejar juga. Nah, di situ naas dua-duanya. Kabarnya pelaku ini sempat mengancam ya, bang? Mengancam itu nggak sih. Bebunyi mengancam tidak, cuma sudah keluar pisau. Pisau. Itu mengancam abang itu? Tanya ikanol. Tanya ikanol pisau, ya kan? Pelaku pertamanya yang saya tangkap, ya kan? Kalau keduanya nggak.